bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman sahabat sahabat daptis elektrisen channel pada video kali ini kita melanjutkan kembali perhitungan aliran daya kemarin kita sudah menemukan matrik admitansi kemudian kita bisa menghitung berapa besar tegangan setiap bus kemudian kita menghitung arus di setiap bus atau arus yang menuju ke bus nah pada video kali ini kita mencoba untuk menghitung bagaimana S1 S2 atau aliran daya yang ada di antara bus 1 ke bus 2 bus 2 ke bus 3 bus 1 ke bus 2 oke jadi ya kita mencari flow ya flow dan losses di jaringan kalau mencari flow nya ini ini berarti nanti ini kita mencari S ini mencari SL ya jadi S1 2 kita cari dulu S1 2 S1 2 itu sama dengan V1 dikali I I1 2 conjugate ya nah kemarin C1 kemarin slack bus nya itu adalah 1 ditambah J0 kemudian dikali I1 2 kemarin berapa I1 2 itu kemarin 3 ditambah J3 kemarin waktu kita cari I1 I1 ini kan nilainya kemarin ini minus ya karena conjugate conjugate itu seperti saya jelaskan di video sebelumnya conjugate itu merubah polaritas ini ya nah ini nanti dikalikan untuk mengalikan ini anda rubah dulu pastinya dalam bulangan polar bisa langsung dikali dirubah dulu nanti di video video berikutnya akan saya jelaskan bagaimana cara membagi dan mengali bilangan perkalian bilangan kompleks ini oke ini kita masuk ke V1 2 oke V1 2 S1 2 ini dikali ini kalau kita sudah ubah maka hasilnya nanti menjadi berapa ini kali ini jadi 3 ditambah J3 oke kita lanjut yang ke V1 S1 2 S1 2 ini S1 2 sekarang S2 1 S2 1 itu apa ini V V2 ini dikali I 2 1 oke kemarin kita sudah dapat C2 kemarin berapa C2 itu 0,9 ditambah 0,1 J 0,1 dikali I1 2 ini ya kebalikan dari ini 3 dikurang J3 nah disini ini sudah dirubah ya polaritasnya karena dia conjugate hasilnya adalah berapa hasilnya S21 S21 ya berapa S21 S21 berapa minus 3 ditambah J2 J2 2,4 nah kemudian kita mencari berapa ini mencari nilai S 1 3 S1 3 berapa S1 3 oh salah ya ini minus ya S1 3 itu adalah V1 dikali I 1 3 conjugate oke masukkan I1 sama 1 ditambah J0 dikali 1 3 berapa kemarin 1 3 itu ini 4 ditambah J4 oke ini sudah dirubah polaritasnya ini yang merah ini yang sebelumnya ya kemudian hasilnya adalah S1 3 itu 4 ditambah J4 oke sekarang masuk ke S3 S3 1 S3 1 itu V nya 3 ini V3 ini dikali I I nya I3 1 conjugate oke sekarang masuk V3 V3 berapa kemarin V3 kemarin 0,95 ditambah ya dikurang J0 0,5 dikali I3 1 I3 1 berapa I3 1 4 dikurang J 4 oke ini kemarin sudah dirubah ini dirubah polaritasnya oke sehingga I3 1 oh ya I3 1 ya I3 1 sama dengan minus 4 dikurang J3 6 oke sekarang yang terakhir S 2 3 S2 3 ingat V nya V nya V2 dikali I 21 eh 23 ini dia oke ya sekarang masukkan V2 itu berapa ini tadi ya V2 ya 0,9 ditambah 0,1 dikali I2 1 I1 kemarin berapa minus 1 ditambah J1 nyat ini sudah dirubah polaritasnya oke ini konjuget ya nah ini konjuget oke hasilnya adalah berapa hasilnya ini kali ini ini ya ini adalah berapa minus 1 dikurang J 0,8 berapa 0,8 ya oke kemudian berikutnya lagi S 32 S32 itu V ini V3 dikali I I nya berapa I32 ini konjuget sama dengan V3 V3 0,95 dikurang J 0,5 dikali I23 kemarin berapa I23 berarti kebalikannya ya 1 1 di mana tadi 1 ditambah eh dikurang J 1 ya oke ini polaritasnya seawalnya tadi dia positif ini nilainya tadi oke sekarang nilainya adalah ini 1 ditambah J 0,9 oke ya jadi di log flownya atau daya aktif aktif reaktifnya itu sudah kita dapat untuk S12 atau antara 1 bar 1 ke bar 2 ya jadi aliran daya reaktif aktif dan reaktifnya dari 1 ke 2 mengalir ke sini kemudian kebalikannya ya oke ini oke ini oke sekarang kita mencari losses nah lossesnya losses itu dari sininya ya dari sini dari ini dari ini ah ya losses itu adalah ini perbandingan ini oke jadi perbandingan daripada 2 jaringan ini ya lossesnya untuk mencari losses karena kita sudah sudah dapat aliran dayanya kita bandingkan lagi antara I1 yang mengalir sama I2 yang ada jadi untuk mencari I1 SL ya SL 12 SL12 itu nanti sama dengan SL21 itu sama dengan ya SL12 dikurang S21 oke ya kemudian ini lagi SL13 itu sama dengan ya sama dengan S13 dikurang S21 eh 31 ini berikutnya lagi berikutnya lagi S atau losses 23 itu sama dengan S berapa 23 dikurang S 32 nah karena sudah ada tinggal dimasukkan saja nilainya ya coba kita masukkan nilainya ini sama dengan ya S12 ini 3 ditambah J3 terkurung dikurang ini 3 dikurang J2 2 4 tutup kurung hasilnya ini kurang ini jadi ini hasilnya berapa ini J 6 ini kurang ini dong J 6 oke ini lagi ini S13 S13 itu ini 4 ditambah J4 tetap kurung dikurang 31 4 dikurang J 36 oke sama dengan berapa ini ini kurang ini sama dengan J 4 oke 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 yang terakhir 23 ini sama dengan minus 1 dikurang J 0,8 dikurang ya 1 ditambah 0,9 hasilnya adalah berapa J 1 kurang ini oke ini kalau kita konversi ini kan masih dalam bentuk PU ya ini satuannya masih dalam bentuk PU PU ini PU sekarang kita konversi dalam bentuk megawatt tinggal dikali 100 oke karena S-base nya ya S-base jadi kemarin kan 100 M VA jadi dikali ini berapa jadinya sama dengan 600 M ini kurang ini berarti berapa 0,6 harusnya ya 3 dikurang ini kan berarti 0,6 ini 0,6 jadi 60 megawatt mega ah bukan megawatt MVA kemudian ini kurang ini ya 4 dikurang 3,6 nah hasilnya 0,4 ini 0,4 ya kemudian ini berarti kalau dirubah dalam bentuk ini jadinya 4 N VA ya kemudian ini ini kurang ini berarti 0,1 ya 0,1 hasilnya adalah 10 N VA nah itu dia jadi dapat hasilnya pertanyaannya pertanyaannya disini adalah ini bukan ya pertanyaannya disini kenapa kok dia daya reaktifnya tidak ada ya ini kenapa kok cuma J J ini kan mewakili mewakili daya reaktifnya ya disini mewakili daya reaktifnya ini mewakili daya reaktifnya nah coba teman-teman lihat video yang sebelumnya ya video sebelumnya itu impedansinya yang diketahui adalah hanya nilai J nya nah jadi nilai bilangan skaranya tidak ada jadi wajar nilai yang keluar dari perhitungan itu nilainya ini oke nanti kita coba di video berikutnya kita coba impedansinya itu lengkap gitu nah ini hanya untuk mempermudah perhitungan saja ya saya ulangi lagi ya biar paham kenapa nilainya kok J hanya J saja yang skalarnya tidak ada karena di impedansinya skalarnya tidak disebutkan oke sekarang kita lihat bagaimana alur daripada aliran dayanya jadi ini kita coba ya disini kita tandain ya disini ya ini busnya ini generatornya oke disini bus bebannya disini bus beban juga oke disini kemarin bebannya adalah berapa kemarin disini bebannya adalah 400 ya 400 m mw kemudian ini 300 300 mv disini 300 mv disini 270 mv oke ini sambung kemarin oke 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 yang daya yang dikirim disini ya ini kita ubah juga ya ini ubah dalam bentuk bilangan dalam ini dirubah dalam satuan mw ya mva ya ini 300 ini 300 jadi yang dikirim 300 ya yang dikirim ini 300 ya 300 m watt ya kemudian disini ini j300 berarti m far oke lossesnya adalah ini 60 nah ini lossesnya kemudian dari sini i31 i31 ini kemarin bass 1 ini bass 2 ini bass 3 oke yang dikirim dari 1 ke 3 1 ke 3 yang dikirim itu ini ini 400 400 kemudian j nya 400 disini 400 ya mana ya disini j ya 400 ya kemudian dari i23 itu ini oke disini minus 100 ya ini 100 oke 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 ini 1 ke 3 eh 1 ke 2 sekarang 2 ke 3 2 ke 1 2 ke 1 disini hasilnya minus 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 300 mw ini j nya 2 140 kalau di 100 kan 240 oke kalau disini minus 400 kemudian minus 3 60 oke kalau disini 100 ya ini disini 100 disini 0,9 oke jadi ini kurang ini ini sama ini kan 0 oke ini sama ini 0 ya ini sama ini 0 ini sama ini 10 oke jadi ini sama ini kan hasilnya 0 jadi daya yang dikirim ke sana tuh sekarang ini sama ini nilainya 60 nih kemudian ini sama ini nilainya ini kurang ini ya ini kurang ini namanya ini berarti 40 40 10 ini kemudian ini bas 3 sama ini 10 nah jadi ini ini kesini ini kesana ya oke oke nah disini load slow nya kita sudah ketahui ya ini besar daya disini 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 ini daya disini nah besar daya ini teman-teman sahabat-sahabat semua dalam bas Pembangkit ini mengirim ke beban Itu ada rugi yang keluar Lososnya ini Losos ini keluar Losos ini keluar Kenapa bisa keluar? Karena disini kan penghantar Kalau di penghantar itu rugi-ruginya I kuadrat R, panas jadinya Nah, salah satu teknik Atau trik untuk memperkecil Nilai ini Adalah dengan membesar penampang Kalau di jaringan transmisi atau distribusi Itu ada perhitungan sendiri Insya Allah mudah-mudahan kita bisa Ke sana nanti arahnya Oke, ya Disini sudah jelas Bahwa daya yang dibangkitkan oleh Generator ini itu diserap Oleh kedua beban Kenapa arah ini kan Kalau pembangkit ke beban Wajar Jadi ini pembangkit, ini beban Jadi si pembangkit ini mengirimkan Untuk beban Karena beban ini kan Sifatnya kan pasti menarik Oke, jelas Arahnya ke tanah Yang menjadi pertanyaan Kenapa kok ini Beban ini Mengalir ke sana Ayo, kenapa coba Beban ini Kenapa mengalir ke sana Jawabannya adalah Kenapa? Karena beban disini lebih besar Ya, beban disini lebih besar Jadi dia terarah ke sana Jadi beban disini Lari ke sana Oke Jadi pada perhitungan Aliran daya Ya, di kasus ini Kita sudah selesaikan Ya Teman-teman di rumah Pelajari kembali Bagaimana cara menghitung ini Ini yang paling penting ini Jadi di elemen dasar aliran daya Salah satu Materi pokok yang harus kita pahami adalah Bagaimana operasi bilangan kompleks ini Ini sangat penting sekali Oke teman-teman Oke ya Mungkin begitu saja Video kali ini Mudah-mudahan Apa yang saya sampaikan ini Dapat bermanfaat kepada banyak teman-teman di luar sana Ya, khususnya teman-teman Electrical Engineering Ya, dalam Berusaha untuk memahami Cara perhitungan aliran daya Ya, saya Sangat berharap pada teman-teman semua Silakan Comment Ya, apabila dalam perhitungan ini Ya, ada hal-hal yang teman-teman tidak pahami Atau ada kekeliruan dalam perhitungannya Atau penjumlahannya, pembagiannya Atau ada kalimat-kalimat yang kurang pas Maka Comment di komentar Biar channel ini pun juga bisa diperbaiki Saya pun masih belajar juga Ya, jadi saya juga butuh Saran dan kritik teman-teman di sana Kemudian kalau ini bermanfaat untuk teman-teman Silakan share Bagi kepada teman-teman yang di luar sana Yang sekiranya Teman-teman di sana Belum memahaminya Ya, mungkin di sebagian kita Sudah sangat familiar dengan ini Ya, tapi ada juga sebagian teman-teman kita Yang masih merintis Untuk mengetahui hal ini Ya Di video berikutnya Saya akan mencoba Bagaimana Mensimulasikan Atau menghitung dulu ya Menghitung aliran daya ini Kalau ini saya rubah Ya Ini saya rubah Menjadi Pembangkit Ya, disini pembangkit Disini saya coba akan tambahkan pembangkit Kemudian impedansinya kita kasih lengkap Ya Contohnya misalnya 3 plus J 2,7 Misal Jadi kemarin Kalau kemarin Contoh soalnya ini kan tidak ada Jadi kita coba kasih lengkap Disini Ada generator Jadi bagaimana Cara persitungannya Pasti beda Ya Kalau ini kan generator 1 Bebannya ada 2 bus Bus Busnya Bus beban ada 2 Bagaimana kalau dalam sistem itu Ada bus PV Ada bus Loot Ada slack bus Ya Ada 3 bus Klasifikasi bus Ya, lihat video sebelumnya lagi Sekarang Kalau sekarang ini kan hanya slack bus Sama Loot Bus Hanya ada 2 Bagaimana kalau nanti ada 3 Oke Stay tune terus di channel ini Ya Agar tidak Ketinggalan Update-update Cara persitungan Aliran daya Oke terima kasih Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati